pake pakaian kebalik guys ke rumah sakit oh ini isiin 2 pucungnya pak isiin udah karena udah kaya biar kaya gak cukup-cukup halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama mama kengahom di channel seorang pengangguran yang banyak kerjaannya siapa lagi kalo bukan channelnya ibu rumah sangga oh iya temen-temen apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat ya selalu dalam keadaan baik-baik saja dimurahkan rezekinya dan selalu happy kali ini mama keng mau diajakin sama pak RT buat dimukin lurah lurah di tempat mama keng tinggal di daerah kambun Bekasi ini jadi ikutin terus ya cekidak ya Allah terkejut-kejut dong mama keng ketika mama keng menyadari mama keng tuh pake pakaian tuh kebalik guys jadi pergi ke rumah sakit tuh dengan pakaian gamis itu terbalik ya Allah ini tuh aku sampe gemeter banget aku bingung nanti gimana abis itu kepikiran nanti kalo pas nyampe rumah sakit mau langsung ke toilet mau ganti baju dulu mau ganti biar gak kebalik gini aku malu banget guys udah gak pede langsung drop aku takut orang-orang pada lihat alhamdulillah guys akhirnya mama keng udah ganti ini langsung ke toilet langsung mama keng ganti buru-buru takut juga ada orang ya rame orang kan malu jadi mama keng langsung ganti oh my god gak nyangka separah ini mama keng buru-burunya ini di lobi rumah sakit ya guys pulang-pulang lihat bapak keng dia di dapur ngapain ternyata masak ini guys pada lauk banyak lagi apa bang? masak menu favoritah pribadi apa itu bang? menu pribadi itu apa bang? bawang merah digoreng sama telur kocok semangat ya bang halo guys assalamualaikum tadi abis jengukin pak lurah lurah tambun istrinya ternyata yang lagi sakit tapi kita gak bisa slotting pas di dalam ruangan rawat inapnya ya karena mungkin privasi jadi kita juga gak berani jadi kita cuma ngambil gambarnya cuma yang pas di lobi aja ada karena terkait privasi oke guys kali ini abis pulang dari ibu lurah kita mau makan ini ada nana 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 apa ini? jengkol jengkol semur jengkol ada orek ada gorengan ada telur tadi yang bapak kek masak sendiri ayo kita makan udah baca bismillah belum? udah dong oke sambil makan nanti kita sambil tanya-tanya ke bapak kek ya boleh bapak kek juga boleh sambil tanya-tanya ke mama kek kita saling bertanya-tanya kita saling ngobrol quality time eh apa? deep talk apa? ya ngobrol-ngobrol aja lah ya namanya ya iya bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklah nafimah roza tana wakina azab bener amin aku ambilin aku ambilin jadi aku kan dulu kerja nih lumayan lah ya gajinya juga tempat kerjanya juga lumayan enak terus akhirnya aku risen nih karena salah satu faktornya juga disuruh sama masak itu alasannya apa? coba masak kemukakan disini alasan kenapa masak menyuruh aku risen coba ceritakan ke pemirsa eh ke pemirsa ya apa tanah biar istirahat di rumah terus biar punya usaha sendiri apa? kacanya pengen jadi konten kreator oh iya bukan karena udah kaya bukan karena udah kaya ngejar kaya mah gak cukup-cukup oh gitu dengerin ya guys kata bapak kek ngejar kaya itu gak akan cukup-cukup gitu kalau hatinya gak bersyukur oh gitu kalau hatinya gak bersyukur ratanya lebih cengceng lagi dong bapak kek kalau ngomong semangat emang kamu nyesel berhenti kerja enggak gak nyesel berhenti kerja gak nyesel happy sih dibawa happy aja cuman kadang kalau ngeliat orang yang kerja gitu cewek-cewek kerja pake seragam terus di kantor gitu wah dulu kan aku pernah tuh yang kayak gitu seneng loh gitu apalagi dapet gaji sendiri wow gitu itu doang sih, kalo nyesel sih enggak makanya enggak nyesel berhenti bekerja, happy aku menjalannya dengan happy karena aku juga mengisi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga tuh enggak yang lontang lantung kosong gitu enggak banyak kegiatannya kita menikah udah berapa tahun ya bang ya jalan 10 tahun masa? dari tahun berapa? 2013 emang 2013? ini tahun berapa sih? 2014 guys dia lupa dia lupa tahun kita menikah guys oh amg apakah aku harus marah-marah guys? tanggalnya tanggalnya? 16 Mei oh iya bener tanggalnya 16 Mei guys jadi menikah tahun 2004 tanggal 16 Mei tahun 2014 berarti kalau sekarang tuh mau jalan 9 tahun ya guys nanti kalau bulan Mei nanti jadi 9 tahun menikah sama aku menikah sama aku happy enggak bang? happy ada yang mau ditanyain bang apa? ke mamaknya bang? enggak ada enggak ada guys soalnya dia enggak penasaran sama aku guys enggak ada guys kalau ngomong disini masak jenggolnya mantap guys mantul mantul guys jadi guys bapak itu kan orang tuanya orang Jogja ya ema diun aku orang brebes bener-bener tulen brebes tulen kalau ngomong tuh agak ngapak kalau ngomong Jawa juga agak ngapak suka enggak sama orang ngapak? suka 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 lah kucinnya dewe kalau ada orang perempuan gitu cantik-cantik gitu tapi ngomongnya ngapak gimana? ilfil enggak? biasa aja udah terbiasa sekarang berarti dulu belum terbiasa? iya enggak terbiasanya tuh sebel ilfil apa aneh aja gitu? iya biasa aja soalnya kan temen kuliah dulu banyak orang ngapak juga gitu kalau seber-berbes itu kalau ngobrol sama keluarga ku coba ngomongnya pakai bahasa apa? iya pakai bahasa Jawa bisa bahasa Jawa ngapak? iya bisa bahasa Jawa bahasa Jawa nya aku bahasa ngapaknya apa? eh bahasa ngapaknya aku binyong bahasa Jawa nya makan terus bahasa ngapaknya bahasa ngapaknya badukan baik harikling badukan baik gitu guys jadi kalau bapaknya tuh bapaknya tuh nafsu makannya tuh bagus banget maaf terus aku tuh suka ngeledekin harikling badukan baik gitu marah enggak kalau dikatain harikling badukan baik ya gitu kan lagi baduk yes baduk apa? tingkol jangan kancing jengkol jangan kancing jangan kancing siapa? jengkol jengkol itu kancing ngerti gak itu artinya apa? ngertilah apa? gimana sih kamu? oh iya Miki kasih lu ngasih ngendi Miki kasih dolan ngendi lu ngasih ngendi mitra keluarga miliki uang lara iya siapa sih bisa niliki uang lara kue? emang kamu kenal? kenal 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 niliki uang lara maka ya kue 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 pake kue 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 kamu isi 2 bojong apa? isi norek? norek ya keras bang norek kamu seneng bojongnya jadi pengangguran gak pengangguran lah orang ngurusin rumah aja gak kelar-kelar ini bandengnya besok kalo nggoreng ikan aja gak usah pake tepung oh gitu iya iya kencana kamu mau ngapak separan nek sidik kabarnya pemen sidik saya ini gue sugi kayaknya tinggalnya nanti orang ngertinya yang keras kalo ngomong deketin miknya emang sidik itu orang mana? sidik itu orangnya? ngapaknya ngapak ngendek? cilacap apa? cilacap oh cilacap guys udah kanca wong cilacap guys hayo yang merasa arane sidik uang cilacap pancane mas bayu mau ngga komen cari ini saya kiwi sugi hehehe ini kebiasaan ya guys kalo makan harus bersih banget karena sayang banget kalo nyesain makanan itu jilat terus mohon maaf ya yang ngga berkenan suami sampe ngeliatinnya gitu bang hehehe entah apa yang ada dalam pikirannya guys hehehe alhamdulillah udah abis guys tinggal cuci piring mis baca doa mis ngga kaya? maca doa baca doa alhamdulillah 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 amin oke guys karena makannya juga udah abis sampe disini dulu ngobrol-ngobrol sama bapak kek hehehe terimakasih yang udah support yang belum subscribe boleh ya ditekan tombol subscribenya di like di komen-komen juga boleh di komen-komen yang positif kalo mau ngasih saran atau masukan juga boleh banget yang positif yang bikin kita tuh tambah semangat oke terimakasih banyak ya guys sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 7 7 8 8 9 9 11 13 19 20 20 21 22